hai 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 guys come back again with me di titik kanal YouTube channel so today we're gonna talk about person people and persons nah teman-teman semua jadi hari ini kita akan membahas kata yang berhubungan dengan orang yaitu ada person people dan persons apa sih sebenarnya arti dari tiga kata ini dan apa perbedaannya dari tiga kata disini tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu subscribe like dan komen video kita ya so ini yang paling penting kalian harus tonton video kita sampai habis nah jadi langsung aja kita masuk yang pertama yaitu ada kata person-person-person itu kata benda atau mau yang berarti orang bisa jadi perempuan ataupun laki-laki namun person itu digunakan untuk satu orang atau singular jadi tunggal ya contohnya seperti a boy a girl a teacher atau yang lain nah contohnya ini ada dalam kelima he is a good person he is a good person dia orang yang baik do you know who is the person do you know who is the person apakah kamu tahu siapa orang tersebut Hai this is the person that I mean this is the person that I mean ini adalah orang yang saya butuhkan how did you know the person how did you know the person bagaimana kamu bisa mengenal orang itu I love the person so much I love the person so much saya sangat mencintai orang tersebut nah dari lima contoh yang ada dalam kalimat person semua disebutkan bahwa person ini adalah kata tunggal dari satu orang-orang jadi jangan pernah salah ya sekarang kita akan membahas person yang menggunakan S jadi person itu artinya juga kata benda atau mau yang berarti orang-orang nah yaitu kebalikan dari kata person yang tinggal nah biasanya kata persons ini digunakan untuk konteks yang lebih formal lalu penggunaan kata persons itu bisa kita temui di dokumen resmi atau tempat-tempat umumnya jadi contohnya seperti four persons are suspected of the murdered empat orang dipersangkakan atas pembunuhan tersebut lalu contoh yang kedua there are two persons only being the hair there are two persons only being the hair hanya ada dua orang yang menjadi ahli waris nah jadi teman-teman untuk kata person yang ada S-nya yaitu person itu artinya juga orang-orang yang berbentuk jamak atau plural biasanya konteksnya lebih resmi bedanya sama person kalau person tadi tunggal yang artinya hanya satu orang nah sekarang bagaimana dengan people kita sering tahu bahwa person itu tunggal dan people itu jamak nah jadi langsung aja people itu artinya juga kata benda noun dan people artinya juga orang-orang contohnya seperti kids women lalu ada yang lainnya nah dalam hal ini people itu digunakan dalam conversation sehari-hari dan sifatnya tidak formal so perbedaan people dan persons yang menggunakan S itu hanya ada pada konteksnya formal dan tidak formal contohnya seperti I saw many people last night I saw many people last night saya melihat dengan orang kemarin we need people around us we need people around us kita butuh orang-orang di sekitar kita did you invite the people did you invite the people did you invite the people apakah kamu menundang orang-orang tersebut the people will come to help you the people will come to help you orang-orang tersebut akan datang membantu kamu they are good people they are good people mereka orang-orang yang baik so lagi tadi teman-teman untuk kata before sekarang kita akan menunjukkan makna dari tiga kata disini yang pertama ada person tanpa S yang artinya seorang atau satu orang dalam hal ini person berarti tunggal yang digunakan dalam konteks formal maupun not formal lalu yang kedua ada persons yang menggunakan S artinya adalah orang-orang namun sifatnya plural atau jama dan digunakan dalam konteks formal dalam dokumen-dokumen resmi lalu yang terakhir ada people yang artinya orang-orang sifatnya juga noun kata benda namun jama yaitu plural nah kalau people ini digunakan dalam konteks non formal seperti percakapan sehari-hari jadi itu teman-teman makna dari kata person persons dan people nah semoga dari video ini kalian bisa mengerti dan paham dari penggunaan tiga kata tersebut so kali itu jangan lupa untuk selalu stay tune di channel youtube kita and thank you for watching our video i'll see you next time and goodbye you selamat menikmati selamat menikmati